Kami berdoa dan bersyukur, amin. Silahkan duduk, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur ada banyak perubahan-perubahan setiap hari di dalam hidup kita. Saya baru denger aja nih, baru denger. Jerman pesan seratus ribu mobil listrik kecungkuk. Oh, katanya saya belum ngecek tapi ada sumber yang cukup dipercayai. Yang memukul Tesla. Tesla menjual empat kali harga yang dijual oleh China. Dipakai untuk taksi dan lain sebagainya. Ini suatu era yang memang kita gak bisa bendung. Sepertinya mau kiamat ternyata tidak jadi kiamat. Ya kan, kita udah di rumah terus dua tahun. Tadi saya bicara dengan Pak Pierre, lalu Pak Jana. Tiga tahun ini mata saya menjadi korban. Karena terus liatin notebook, handphone. Karena kita online, ngajar juga online berjam-jam. Kalau di kelas kita masih bisa lihat kiri kanan, gak lihat buku, gak lihat notebook. Dan sebagainya masih bisa ngobrol. Sekarang mesti terus di depan layar. Tiga-empat jam, tiga-empat jam setiap ngajar. Satu kali, satu hari bisa dua kali sesi. Mata sudah ada umur, gak bisa dibohongin. Jadi saya kalau sudah titik tertentu, bisa setengah jam. Kalau lihat itu terus, mulai kedip-kedip. Dan agak sekarang suka nempel. Gak bisa buka langsung. Wah gawat ini. Ada teman harus makan obat terus. Jadi ya semua terjadi baru. Ya kan? Hari yang baru. Hari ini sudah ada tahu ini hari baru? Hari baru ya. Ada new normal. Normal yang baru. Regulasi yang baru. Tantangan baru. Berkat baru pasti. Ya kan? Keberhasilan baru sudah menanti. Tidak bisa kita bilang buru-buru kiamat. Gak ada kiamat. Belum kiamat. Orang yang frustrasi kalau mau kiamat, ya kiamat sendiri. Juga gak mau. Gak boleh. Gak boleh menyerah. Kita harus hidup. Selama hidup masih diberikan, kita harus hidup. Dan hidup itu adalah modal yang paling besar bagi hidup kita. Nah pada pagi ini kita juga dibawa kepada satu tema atau satu bagian perikop tentang hati yang baru. Roh yang baru. Kelakuan yang baru. Wah ini menarik. Menarik ya. Ini dia. Kita baca disini. Sekali lagi tadi kita sudah dibaca oleh liturgis tadi. MC sudah mengajak kita membaca. Kita baca ya sekali lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat ini disampaikan oleh seorang nabi yang jarang nabi seperti ini. Dia nabi yang to and fro pergi pulang ke tempat apa? Ke tempat yang sudah jadi tempat pembuangan sebenarnya. Sebagian dibuang ke Mesir artinya dijarah diambil oleh Mesir ketika perang kalah. Dan sebagian besar dibawa ke Babylonia oleh Nebuchadnezzar. Kira-kira Jeheskiel hidup di jaman itu. Lalu berita Jeheskiel adalah. Jangan salah ya. Tuhan mau kasih hati baru. Wah mereka bingung. Ini dijarah bagaimana baru. Diperkirakan anak-anak rata-rata usia 14 tahun yang dipilih. Ada yang bilang 12 tahun. Sampai usia 22 tahun kira-kira. Yang muda-muda ini dikumpulin kira-kira. Katanya ada 800 ribu orang terus dibawa jalan kaki. Kalau sekarang kita lihat peta ya. Bayangkan saudara bayangkan peta ya. Yerusalem, Palestina. Itu mesti jalan ke utara terus menelusui sungai Jordan. Terus nanti belok kanan menelusui sungai Tigris dan Efrat. Baru turun ke Irak. Itu kalau di bentang 750 sampai 800 kilometer. Kenapa tidak straight forward begitu lurus. Bisa tapi lewatin padang gurun. Berapa banyak air mesti dibawa. Mereka harus lewatin sungai. Nah selama 800 kilometer itu diperkirakan 4 bulan perjalanan. Paling cepat. Bisa 8 bulan. Karena mesti tunggu. Mesti perang. Mesti ada halangan cuaca. Musim dan sebagainya. Paling cepat katanya 4 bulan. Dan selama perjalanan itu pasti banyak yang mati. Karena apa? Penyakit. Perang. Itu harus lewatin negeri-negeri kecil. Itu perang pasti. Yang ngeyel-ngeyel pasti harus ribut disitu kira-kira begitu. Wah ini luar biasa. Jadi kalau Daniel CS nyampe ke Babylonia. Oh luar biasa tuh. Tapi bagi yang di kampung bilang. Ya ampun. Udah hilang anak-anak kita. Kapan lagi bisa ketemu. Gak mungkin kayaknya. Mau jalan begitu panjang. Siapa yang pandu? Keamanan bagaimana? Udah hilang. Jadi bagaimana berita ini bisa kita percaya. Tuhan memberi hati yang baru. Buktinya adalah Jeheskiel sendiri. Dia bisa pergi pulang. Dia besi pergi pulang. Dan itu adalah menjadi jaminan. Bahwa firman yang turun itu pasti terjadi. Betul terjadi. Betul terjadi. Dalam sejarah dunia keluarga besar Jewish ini. Orang Yahudi ini. Setelah pulang mereka dari Babylonia. Semua baru. Bahasa baru. Bahasa internasional waktu itu. Bahasa Persia kuno pada waktu itu. Bahasa Babylonia. Nah Babylonia kalau menjajah 10 negeri besar. Berarti harus pelajari 10 bahasa negeri besar itu. Di samping bahasa nasional mereka. Kalau saudara baca di Daniel. Mereka adalah orang-orang yang dilatih untuk ahli bahasa sebagiannya. Itu sudah menjadi wawasan baru. Bahasa itu sesuatu yang baru. Membuat orang terbuka sesuatu yang baru. Orang yang gak bisa bahasa asing dia akan tertutup. Bisa bahasa asing selain memahami buku-buku atau informasi yang berbahasa asing. Dia bisa pergi ke negeri asing. Dengan tidak ada halangan sedikitpun. Bahasa menjadi baru. Kebudayaan menjadi baru. Semua menjadi baru. Kebudayaan menjadi baru. Jadi cara makan orang Yahudi menjadi baru. Karena harus mengadakan asimilasi dengan tempat itu. Tafsiran saya. Saya mengambil tafsiran di Daniel itu. Daniel sebenarnya sebelum dia minta 10 hari untuk tidak makan daging. Dia sudah makan daging dong. Karena kan dia sudah nyampe lama disitu. Setelah nyampe lama udah dibersihin, udah disiapin untuk jadi staff raja. Daniel bilang eh om tolong ya. Coba ya. 10 hari ya. Kasih saya sayur aja ya. Ini teman-teman saya juga ya. 10 hari saya. Berarti sebelumnya udah makan daging dong. Ini tafsiran saya dan beberapa penafsir. Ada orang gak setuju. Orang pikirannya langsung nyampe langsung suruh makan daging gitu. Terus dia kan Yahudi gak makan babi dan sebagainya. Jadi akhirnya menganggap itu haram. Jadi menolak. Bagi saya tidak. Mereka di dalam perjalanan 8 bulan makan apa? Bisa. Tahan-tahan. Jaim. Gak mau makan ini dan itu. Mati dong. Tentara makan apa ya? Makan itu. Barang buruan apa ya dimakan gitu. Tapi ada satu waktu dia membuktikan. Kasih bukti kepada saya dan kepada kamu. 10 hari kasih saya sayur saja. Kita no problem kok. Malah lebih sehat. Ini menarik ya. Kasus Daniel menarik. Untuk menjadi potret ternyata tidak musnah. Tidak putus. Tidak selesai. Tidak kiamat. Itu baru Daniel dan teman-teman menjadi melihat sesuatu yang baru. Tuhan izinkan untuk mereka bertumbuh baru. Berbeda dengan nenek moyangnya. Babylonia diperkirakan bisa 10 kali hebatnya. Ada yang menduga bisa 30 kali hebat dari Yerusalem. Baik teknologi, arsitektur, sampai ke segala kemewahan duniawi. Kira-kira begitu. Kita tahu lah kalau sudah baca. Hanging garden. Hanya ada di Babylonia. Zaman itu hanging garden siapa bisa bikin. Bagaimana naikin air ke lantai 3, lantai 4, lantai 7. Mereka suruh bikin rumah bersusun-susun. Lalu bisa bikin taman di atas. Pasti ada sistem hidrorik natural. Yang menaikkan air sampai seluruh kota hijau. Dan tertata dengan rapi sekali. Sudah bisa klik di Google. Satu kali hanging garden. Itu ada kota kembar. Dibelah oleh sungai Efrat. Ada kota kembar. Lalu mereka bisa bikin jembatan. Dan bisa naikin kereta kuda 5 baris. Paralel bersama-sama. Itu belum ada beton loh. Mereka bisa bikin jembatan. Jembatan sungai itu mungkin paling pendek 50 meter. Itu ratusan meter lebarnya. Mereka bisa bikin jembatan. Bagaimana mereka punya teknologi. Jadi sudah majunya sebenarnya lebih melampui zaman kita sekarang. Kalau kita berbanding dengan sistem teknologi yang mereka temukan untuk membangun segala sesuatu dunia arsitektur yang serba sangat mutakhir itu. Jadi Daniel dan teman-teman begitu sibuk mempelajari banyak hal. Hal yang baru disitu. Dan alhasil memang sejarah tidak bisa ditutupi. Akhirnya mereka punya kitab suci menjadi jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum mereka ke Babylonia. Anak-anak muda ini yang kerjain. Kitab suci yang mereka hafal dari kecil itu ditulis ulang. Lalu kemudian ada orang datang dari kampung bawa yang lama lalu dicocokin dan sebagainya. Dan Tuhan memberikan inspirasi kepada Daniel dan teman-teman. Menjadi kitab suci yang sekarang kita pegang. Sebagian besar kita pegang sekarang menjadi PL itu. Itu kerja yang tidak bisa dikerjakan jika tidak mereka di Babylonia. Karena kitab suci dipegang oleh imam-imam. Kitab suci ditaruh di kerajaan. Di perpusakan yang tidak sembarang orang bisa ambil. Kita tahu sendiri tulis-menulis zaman itu enggak gampang. Enggak semua orang bisa nulis. Yang bisa nulis pun enggak bisa sembarang tulis. Karena begitu mahal dan begitu lekseri tulisan. Itu dikumpul di tempat yang tidak boleh gampang disentuh. Karena rusak, dibuka tutup rusak. Dia gulungan. Gulungan kulit binatang dan kulit pohon. Jadi ini sudah menjadi sebuah kemajuan yang baru. Yang tidak mungkin mereka temukan. Bayangkan dari sana ke sini sudah 2.400 tahun sampai ke kita. Kita punya kitab suci sekarang. Kitab suci saya sudah berubah menjadi kitab suci cahaya sekarang. Kapan waktu saya bisa baca dengan nikmat sekali. Kitab suci. Kok bisa perjalanan 2.400 kita masih bisa baca sampai sekarang. Dan dicetak terus. Tidak ada orang merasa ada halangan untuk baca ini. Kalau kita tidak jadi Kristen misalnya. Ya kita sekarang agama leluhur kita. Kita pasti baca kitab suci yang tidak sepopuler ini pasti. Mungkin kita baca Lao Tzu punya Tao Te Ching. Yang lima ribu huruf. Mungkin itu yang kita pegang. Atau ditambah dengan tulisan-tulisan Konfusius. Beberapa tulisan yang begitu bagus-bagus. Mungkin itu dijik. Bendal menjadi kitab suci. Seperti orang-orang saudara-saudara kita yang beragama Konfucu. Menjadikan tulisan-tulisan Konfucu ini menjadi satu kitab. Mungkin. Tapi heran kenapa ini yang populer. Ini terus dicetak. Terus diterjemahkan. Kalau saudara-saudara baca Bible translation di dalam Google. Dikasih tahu tiap bulan terjadi perubahan. Angka penterjemahan. Sekarang sudah 3.415 bahasa dunia. Bagaimana bisa begitu? Dan terus dicetak. Wah menarik sekali. Kalau cetak masih terbatas. Sekarang di sistem oper melalui online. Wah itu sudah terbatas lagi. Tak ada halangan orang bisa membacanya dimana saja. Kalau buku masih bisa dikejar. Masih bisa di-ban. Di-ban. Di-bendel. Ini gak bisa. Ini dimulai dari sejak Babylonia. Ini menakutkan. Sangat menakutkan negara-negara sekitar. Ini anak-anak muda ini orang biasa. Segelintir saja dibandingkan orang-orang Babil pada waktu itu. Persia itu. Tapi kok luar biasa ini. Lalu yang ketiga saya catat. Mereka menciptakan sinagoge. Sinagoge itu rumah-rumah ibarat seperti ini. Bukan rumah ibarat yang harus bentuknya gedung. Karena itu mungkin sulit dan tidak diizinkan. Mereka bikin sinagoge-sinagoge rumah ibarat kecil. Isinya 25-40 orang gitu. Itu dibawa ke Palestina. Di zaman Yesus sinagoge berlalakan dimana-mana. Sinagoge dimana-mana. Dan setiap orang Yahudi merantau kemana saja. Number one mereka bikin sinagoge. Bingung. Negara-negara bingung. Agama ini mau diberhentiin gimana akhirnya. Tapi juga kalau diberhentiin sayang. Orangnya rajin-rajin gitu. Rajinnya, kerjanya bisa 18 jam. Mereka punya niat. Kalau dibuang lagi. Kalau Tuhan izinkan seperti nenek moyang. Mereka di persekusi lagi. Mereka sudah punya kekuatan untuk bertahan. Untuk lari, untuk sembunyi dan sebagainya. Ini kebudayaan negeri atau bangsa ini. Dari kisah Babylonia ini kita baru tahu. Yehezkel sudah memulai kebudayaan itu. Bagaimana Yehezkel bilang. Saya dapat inspirasi. Enggak berhenti. Saya dapat inspirasi. Tidak ada kiamat. Saya dapat inspirasi. Justru semua menjadi baru. Yang dimulai dari hatimu baru. Hatiku baru. Pikiranku baru. Pikiranku baru. Dan roh kita menjadi baru. Kalau sudah baru tidak ada yang bisa menggantinya lagi. Kalau sudah baru tak mungkin ada istilah mogok. Mandek. Ngerem. Rusak. Enggak ada. Baru kok. Baru semua. Gres baru. Ini ayat menggelegar sampai kepada perjanjian baru. Sudah tahu perjanjian baru? Kenapa disebut perjanjian baru? Karena isinya dari mulai injil sampai wahyu. Itu urusannya tema baru. 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 Sampai terakhir apa? Di wahyu bagian akhir apa? Langit. Bumi. Baru. Baru semua. Ciptaan baru. Semua baru. Cara yang baru. Roti yang baru. Minuman yang baru. Perjaman kudus. Semua baru. Ini ide ini ada banyak sarjana menganggap muncul ide paling kuat dari YSKL fasal 36 ini. Dimulai dari istilah hati dan roh yang baru. Saudara sekalian kalau kita melihat bagaimana kita tidak baru. Karena ini adalah disebutkan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Tolong saja diganti ke slide selanjutnya. Oh iya. Ya ini saya coba ajak kita lebih mudah melihat. Saya penggal-penggal. Jadi kita menemukan apa? Hati baru. Roh baru. Diulang lagi di bawah. Hati yang taat. Roh yang diam. Hati roh. Hati roh. Bisa baca ya. Hati roh. Hati roh. Di tengahnya ada satu catatan. Yang lama akan digeser. Yang keras akan dibuang. Pengulangan yang seperti kita mantek kaku itu. Petak. Satu. Cetok. Kedua. Perak lagi ketiga. Keempat. Piat. Selesai. Masuk paku. Kenceng habis. Hati baru. Roh baru. Hati taat. Roh Tuhan yang diam. Titik. Gak ada yang bisa merobah. Siapa bisa merobah? Ini udah nancep habis. Sudah tidak mungkin di cancel. Yang bikin bukan manusia. Yang bikin bukan organisasi. Yang bikin bukan sebuah lembaga. Yang bikin. Yehezkel bilang dia sendiri. Tuhan sendiri. Benar-benar saudara kita jadi Kristen. Bukan apa dan siapa sebenarnya. Kita jadi Kristen karena di Kristen kan. Oleh siapa? Ya oleh Tuhan. Gak ada alasan apapun yang bisa mengganti prinsip ini. Kita benar-benar dipilih dan di Kristen kan Tuhan. Ada yang bilang. Gak bisa. Kalau saya gak mau. Mana bisa Tuhan bikin saya jadi Kristen. Silahkan. Silahkan mundur. Silahkan cancel. Silahkan koreksi. Gak mungkin. Kalau bisa dikoreksi. Berarti kita palsu jadi Kristen yang lalu. Kalau bisa dikoreksi. Koreksi habis loh. Semua yang sudah masuk. Sudah install dalam memori kita. Harus habis juga loh. Gak boleh. Kemudian tidak Kristen. Tapi pakai prinsip-prinsip Kristen yang sudah masuk. Gak bisa. Jadi kita Kristen gak pernah mimpi. Kita Kristen gak pernah berencana. Kita Kristen gak pernah ada transaksi untuk jual beli Kristen. Gak ada. Ngobrol. Lalu kemudian jadi sedikit berdebat dengan seseorang di atas pesawat saya. Pulang dari Papua. Mampir di transit di Makassar. Dari Makassar satu tempat duduk jangkauan anak muda. Anak muda yang cahadu. Luar biasa pikirannya. Tapi saya lihat. Wah ini pasti nih. Bukan orang Kristen. Dari jenggotnya. Tetapi begitu ramah. Begitu polite. Begitu sangat menghormati saya. Waktu dia denger saya pendeta. Dia lebih hormat lagi. Tapi dia punya pertanyaan. Lebih tajam. Dari mahasiswa-mahasiswa. STT yang saya ajar. Salah satu dia bilang. Kenapa Kristen selalu ingin meng-Kristenkan. Kenapa sih kegiatan itu yang bikin kami jadi gedek. Kami jadi marah. Saya bilang. Tunggu sebentar. Apakah ada agama yang tidak mengagamakan agamanya. Di dunia ini. Bukankah di dalam agamamu ada bahasa siar. Siar. Itu untuk apa? Tidak apa-apa dong. Kompetisi berlomba dengan sehat lah. Asal jangan menjelek-jelekan. Kalau orang mau ya berarti. Bagi kami. Itu bukan kami yang bikin. Itu Tuhan yang mau. Dalam kitab susi kami. Kami jadi Kristen. Tidak ada yang meng-Kristen kami. Jadi kalau kami meng-Kristenkan kamu. Lalu kami berhasil. Itu bukan kami yang berhasil. Tuhan suruh kami. Temuin kamu. Tetapi kalau Tuhan tidak temuin kamu. Tuhan tidak punya rencana pada kamu. Saya nongging pun. Saya sujud. Saya kuih kepada kamu. Kamu tidak mungkin jadi Kristen. Takut ya. Begitu Pak. Iya begitu. Jadi super mie, roti. Baju, pakaian. Orang Kristen suka bagi-bagi. Itu bukan momen Kristen. Mau membagi. Tidak tahan. Mau bagi cinta kasihnya. Ya kalau jadi Kristen. Urusan dia sama Tuhan. Bukan gara-gara susu. Atau super mie. Wah. Luar biasa. Dia bilang. Saya baru denger nih. Iya. Jadi kamu jangan GR. Nanti saya doain kamu. Oh jangan Pak. Jangan. Nanti saya doain di rumah. Jangan Pak. Jangan. Saya bilang urusan kamu jadi Kristen bukan Kristen. Bukan urusan saya doa loh. Saya doain kamu karena saya hormati kamu. Saya jarang ketemu orang begitu sopannya seperti kamu. Pertanyaan kamu membuat saya tak bisa tidur di pesawat ini. Saya aktif menjawab. Seperti memberikan kuliah kepada satu orang. Luar biasa pertanyaan bibliologi. Pertanyaan soteri. Rupanya dia sudah belajar banyak dengan dosennya. Di IAIN terakhir dia ngomong. Saya minta nomor handphone dia kasih. Waktu itu belum ada sistem WA. Masih SMS. Jadi saya ganti berapa handphone. Hilang nomornya. Harap Tuhan saja yang mempertemukan. Juga yang menggarap. Seorang rekan yang satu ini. Soalnya kalau kita baca ayat ini. Ini dibantu abis oleh Tuhan. Soalnya tahu kata dibantu. Senang dibantu. Mana tidak lah. Iya kan. Pak mau bikin KTP ya. Bisa dibantu pak. Oh iya bisa dibantu ya. Tapi biayanya sekian pak. Ayo boleh lah. Gitu kan. Gimana. Memang tidak ada biaya dia jujur. Tapi ada ini pak. Ada sedikit pengganti. Uang lelah. Gimana. Terus masuk ke kantor polisi. Bikin sim pak. Bisa dibantu. Ya kan. Dunia itu sudah biasa di sekitar kita. Bikin paspor. Bisa dibantu pak. Saya bantu. Sampai bantuan-bantuan itu diresmikan. Ya kan. Agent-agent yang memang bisa membantu. Kita bikin paspor. Memang dua kali lipat harganya. Dari 650 menjadi 1,4. 1,5 lebih. 1,6 juta. Sampai di rumah kita. Sebagian tidak semua pasti. Ada pembantu. Kalau pembantu pulang. Seperti kehilangan badan separoh. Yang tidak ada pembantu. Istri, suami harus saling bantu. Gak bisa. Enggak. Gak bisa suami bilang gue kerja lu di rumah. Urusan rumah kamu sendiri. Enggak bisa. Ketika kita masuk ke rumah kita bantu. Kita bantu. Seperti istri juga bantu. Tidak ikut ke kantor. Tapi menyiapkan makanan untuk bawa di kantor. Nanti di kantor dia ingetin beberapa hal. Telepon kepada suami. Jangan lupa lu. Lu punya urusan ini nih. Oh iya. Bantu. Kita biasa hidup dibantu. Sekarang kalau kita baca ayat ini. Sama sekali sedikit pun tidak ada yang tidak dibantu. Ini full dari Tuhan. Aku akan membuat hati baru. Ku akan berikan kamu. Ini bahasa Ibran ini seperti itu. Jadi subjeknya ku Tuhan. Objeknya mu kita. Dalam Indonesia sama dengan King James Version. Di balik karena yang dipentingkan kita. Jadi kamunya menjadi subjek. Kamu akan diberi. 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 Tuhan memberi kamu. Harus dibitu. Ini full Tuhan yang take care. Dari ayat 26 bagian awal sampai 27 bagian akhir. Ini luar biasa. Dari sejak kuno memang tidak ada urusan. Kita menjadi Kristen. Itu ada unsur. Kita sedikit pun tidak ada. Tuhan membantu semua. Jadi kalau baca ayat ini. Aduh. Rasa seger lagi. Rasa kuat lagi. Rasa confident lagi. Menjadi orang Kristen. Karena dimulai dari Tuhan. Pasti Tuhan selesaikan. Sampai selesai urusan. Saya menjadi Kristen. Di dalam kitab suci. Ada istilah. Roh kudus penolong. Ya kan. Baca kan. Di dalam Injil Yohanas. Roh kudus penolong. Kata penolong disana adalah. Parakletos. Dalam bahasa Yunani. Parakletos dari dua kata. Para dan kletos. Para itu beside dalam bahasa Yunani. Di sisi. Beside. Di sisi. Kletos itu di kaleo. Kaleo itu to speak. Bicara. Jadi pembicara di sisi. Objeknya. Siapa itu? Siapa itu? Ya itu. Istri kita. Siapa itu? Ya orang tua kita. Selalu ingetin. Nah ya inget. Papa udah bilang apa loh. Itu sejak kecil loh. Papa ingetin. Nah ya pembisik. Yang benar. Kalau di kantor asisten. Di kantor bos. Pasti harus kita dengerin terus. Di dalam kehidupan kita beriman. Ada parakletos. Roh kudus. Terjemahan Indonesia. Penolong. Penolong. Speak beside us. Speak beside us. Kalau di perusahaan penting sekali. Harus ada konsultan. Tidak boleh jauh dari konsultan. Khususnya pajak. Harus ada konsultan pajak. Yang terus ingetin kita. Terus memantau kita. Terus menjaga. Kita tidak dijegal oleh pemerintah. Dijegal oleh kompetitor. Harus ada konsultan. Terus membisikkan. Memberitahu. Menjaga. Agar perjalanan kita. Tidak terhambat. Gara-gara urusan kecil. Yang lupa. Dan lain sebagainya. Saudara mengerti. Bagaimana Tuhan. Sebenarnya sudah jauh-jauh memberitahu. Semua ini urusan. Saya. Saya urus semua. Saya bantuin semua. Saya tuntaskan semua. Dan saya selesaikan semua. Berarti kita sudah terima. Sudah. Saudara sudah terima. Saya percaya yang duduk disini. Walaupun belum dibaptis. Sudah terima. Sudah terima apa? Sudah terima bantuan Tuhan. Sudah terima penerimaan Tuhan. Ini istilah Martin Luther. Saya menerima penerimaan Tuhan. Seperti anak kecil malu-malu terima angpau dari kita. Ya kan. Anak kecil kan mau dikasih angpau. Gak mau dia. Terus kita tarik tangannya. Ya kan. Ini nih. Dari susu. Asuk nih. Dari om ya. Atau dari ape. Atau apa nih. Om ya. Pegang ini. Terus suruh pegang. Deketin angpau ke tangannya. Gitu. Terus dia. Pegang. Tarik. Masukin. Anak-anak yang malu terima permen. Terima apa. Kita bantuin tangannya. Sampai dia terima. Karena kita yakin. Yang kita kasih barang bagus. Yang kita kasih dia pasti happy. Yang kita kasih pasti membantu dia. Lebih baik. Tapi dia malu. Dia sungkan. Dia gak biasa. Dia gak mengerti. Pegang tangan. Menerima penerimaan. Menerima penerimaan. Kita sudah menerima. Hanya sesekali kita ragu. Kita sudah berpegang kepada. Tetapi sesekali kita bingung. Kita sudah menurut. Taat. Tapi sesekali up and down. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Hanya kita batasi secukupnya. Nah udah jangan terlalu fanatik lah. Jangan terlalu saleh lah. Kita kan gak seperti dia. Itu kan pendeta. Itu kan orang Kristen dalam. Kita baru segini aja dah. Cukup ini aja dah. Kita batasi. Ragu. Up and down. Bingung. Atau secukupnya. Itu sebenarnya alarm. Untuk kita buru-buru naik kelas. Itu. Tetapi banyak orang karena ragu. Dia berhenti. Dia cari yang lain. Makin ragu. Harusnya balik ke sumber. Ada buku yang menjelaskan semua. Dan segala sesuatu. Dia cari yang lain. Ragu makin ragu. Jadi tidak heran ada Kristen Atheist. Praktis. Ada Kristen. Krislam. Setengah Islam. Setengah Kristen. Ada Krisbud. Krisda. Krisen Buddha. Ada pasti. Ragu. Ah Kristen ini kurang jelas nih kayaknya. Terus cari yang lain. Bisa. Sangat banyak. Mungkin sekali kita mengalami itu. Padahal itu adalah satu alarm untuk kita buru-buru cari. Seperti kita naik mobil. Terus barometer itu fuel. Bensin itu udah mulai hampir mentok di garis. Lalu kita beraniin masuk ke jalan tol. Di tengah jalan tol. Ting. Langsung kuning. Wah. Ini sisa 5 liter nih. Walaupun sebenarnya masih cukup. 5 liter. 50 kilo. Paling 20 kilo udah cari bensin. Tapi kita udah gelisah. Itu alarm untuk segera. Kita gak boleh main-main. Cari pembensin. Setelah ketemu bensin itu harus bersyukur sampai full tank. Kalau bisa full tank. Untuk balas dendam supaya full tank. Kalau bisa full tank. Kalau bisa waktu ragu kita cari tempat kita diskusi. Cari tempat kita PA. Cari tempat tanya bertanya atau ngobrol. Cari warung kopi dan panggil orang teman gereja atau siapa. Kalau bisa pendeta. Siapa sih bisa ngobrol tentang iman yang sedang ragu itu. Harusnya begitu. Atau sekarang tinggal klik saja di handphone. Tik langsung Youtube. Pilih saja. Pilih saja. Gampang langsung klik apa yang saudara mau. Langsung keluar semua. Bahkan bisa geser-geser. Mau cari yang ini gak bagus lewat-lewat ganti. Yang bagus ulang lagi ulang. Bisa. Gampang. Untuk kita benar-benar menginstall apa yang kurang. Sehingga kita jatuh ragu lagi. Jatuh up and down lagi. Jatuh bingung lagi. Itu harusnya alarm untuk kita segera full tank. Easy lagi. Jangan bergerak ke tempat yang lain. Itu bahaya sekali. Surat sekalian Tuhan mengatakan kita adalah orang yang diberi hati baru. Hati baru adalah hati itu di center of anything. Yang berisi tentang feeling, will, dan intellect. Tiga poin ini menjelaskan tentang apa yang dinamakan sebagai hati. Di dalam bahasa kitab suci kita ini. Di dalam hati kita terjadi interaksi perasaan, keputusan, dan berbagai macam rencana. Perasaan kalau belum beres, bangun tidur, langsung terasa lagi bencinya. Marahnya, sebelnya, marah dan gemesnya. Atau perasaan takutnya, perasaan mindernya. Muncul lagi, padahal baru tidur. Harusnya di reset dong. Enggak, karena perasaan itu masih merekam. Harus buru-buru diberikan perhatian. Bagaimana menyelesaikan perasaan seperti itu. Karena kita artinya orang yang hidup. Punya perasaan yang hidup. Kita punya hati. Setiap hari kita harus bikin keputusan yang baru. Lihat Google Map harus bikin keputusan lewat mana nih. Kemudian telpon kepada klien, telpon kepada bos, atau telpon kepada tempat kerja, keputusan kerja-kerja apa hari ini. Itu harus ada keputusan. Makan apa hari ini? Harus ada keputusan. Apalagi sudah urusan kesehatan. Harus ada keputusan. Enggak boleh sembarangan. Itu adalah keputusan-keputusan yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Artinya kita punya hati. Kita punya hati. Begitu juga rencana. Sekarang sudah menjadi rencana yang berbeda jauh dengan sebelumnya. Kita punya rencana sebagai orang Kristen pasti memiliki rencana yang jauh dan besar. Di bentang. Sudah punya rencana apa tentang ke Kristen dan imanmu? Saya baru dapat kabar pada tanggal 16 sampai 22 Oktober ada 93 orang dari Singapura dan Jakarta akan pergi ke Kalbar. Pergi ke Sambas, Bengkayang, Mempawa, Sanggau, Singkawang. Nah di gereja kami setiap tahun, setiap cabang gereja ada rencana pergi keluar. Cuti. Ambil cuti 4 hari terus pergi keluar. Mengunjungi sekolah-sekolah di daerah. Sekolah-sekolah di daerah. Ya ada campur sedikit ingin main ke daerah. Boleh lah ingin sedikit kuliner. Ya boleh lah pasti mesti makan di sana. Tetapi ada keinginan untuk menemui anak-anak di daerah. Luar biasa. Saya salut kalau pendeta kerjaan begitu harus. Ini jemaat umum. Diajarin dulu ada sekolahnya terus pergi rame-rame 4 hari. Cuti itu satu hal loh. Untuk orang kerja gak gampang. Ditambah misalnya ongkos keluar sendiri. Wih satu hal lagi tuh. Ongkos pesawat, hotel, makan. Tapi yang lebih satu hal dari semuanya itu ada satu hal yang lain yaitu apa? Yaitu resiko ini apa akan terjadi di luar kota ini. Banyak yang pulang ya gatel-gatel. Gak cocok. Ada yang sedikit celaka karena pakai gojek. Masuk keberdalaman begitu. Puji Tuhan sampai sekarang aman-aman saja. Tapi ya tetap ada sebuah kekhawatiran itu. Dan yang hebat pasti ada yang ngeledek. Ah lu main-main aja lu paling. Bukan mau pelayanan gitu kan. Dia harus terobos itu. Atau istri bilang gak ada yang lain kegiatan terus itu. Itu harus terobos, harus dijelaskan. Atau suami keberatan. Kamu ini istri orang pergi sendiri aku gak ikut kamu. Itu harus dijelaskan. Ada yang menjamin dan sebagainya. Jadi saya salut kemarin baru diumumkan dari Januari sampai September. Ini saya mesti ngomong karena tidak tepat angka ini. Tetapi ini harus saya omong supaya meng-encourage saudara. Untuk saudara juga pikir baik-baik. Pasti di gereja ini ada cabang pelayanan lain yang kami akan salut mendengarnya pasti. Di sini dikatakan kemarin pagi dijelaskan sudah berjumlah 820 ribu anak sudah didatangin. Oleh saya tidak tahu mungkin 20 kelompok mungkin. Yang pasti ini sebentar ada kelompok dari Singapura dan dari Jakarta. Ada orang-orang dari China di sekolah kami. Itu digabung dengan grup yang biasa berbahasa Mandarin. Dan dari 90 ini 40 berbahasa Mandarin, 40 penterjemah. Jadi nanti datang ke kampung-kampung ke sekolah-sekolah terus ngomong pakai Mandarin terus diterjemahin gitu. Wah ini metode baru. Menarik. Pokoknya datang ngomong tentang Injil. Ada yang cuma 10 menit karena gak keburu. Saya bilang sayang sekali gak ada jalan lain Pak. Kita cuma mesti kejar nih banyak yang nunggu gitu. 10 menit ayo anak-anak kau bagaimana. Ayo kita berdoa ya. Bapak kasih ini cerita-cerita. Nah Tuhan sayang kamu. Amin. Gitu. Seorang yang sengaja sendiri bawa gambar. Bawa majalah anak-anak kasih. Selagi lagi. Jadi ada sesuatu dampak ya. Sesuatu dampak dari apa yang dikerjakan Tuhan. Karena semuanya serba dibantu lalu respon kita apa. Kita mengerti jika Tuhan semua bantu. Jika Tuhan semua kerja. Mana bisa kita memegahkan diri. Ya kan seperti. Gereja ini mengharapkan kita tidak memegahkan diri. Di dalam kita menjadi orang Kristen. Ya mana bisa kita memegahkan diri. Karena semua dari Tuhan. Mana bisa kita. Mau memegahkan diri. Aduh kita puas. Langsung malu. Kita sungkan lah. Ya kan. Kemudian mana mungkin juga kita tidak memuliakan Tuhan. Kita tahu dari A sampai Z Tuhan yang bantu. Kita pasti memuliakan Tuhan. Apalagi semuanya tidak dipungut biaya. Semuanya gratis. Kita pasti memuliakan Tuhan. Mana bisa kita tidak berhati penuh ketaatan. Sudah digaransi begitu. Seperti kita kerja kepada orang lain. Itu karena kita bisa kerja? Bukan. Karena bos pilih kita. Oke dia masuk. Berdasarkan tentu ada kurikul Ibu Siti. Tetapi kenapa tidak pilih yang lain? Kenapa pilih saya? Ya kalau sudah masuk. Kita pasti 101 persen kita taat. Karena susah sekali cari kerja. Ini ada orang terima saya. Aduh saya mau roba semua yang jelek. Saya akan taat 100 persen pasti. Bukan karena gaji lah. Kita tidak karena gaji kita kerja. Kalau karena gaji ya kita bukan kerja namanya. Itu lagi jual tenaga. Kerja itu adalah dengan hati pasti. Itu sebab banyak orang lembur gak perlu dibayar. Rasa dia harus say thanks dengan keadaan itu. Menarik sekali suruh. Lalu gereja ini menginginkan untuk kita pasti terjadi perubahan dari sifat lama ke sifat baru. Pasti akan terjadi perubahan dari sifat lama ke sifat baru. Kita melihat ayat terakhir sebagai penutup. Ya 2 Korintus fasal 5. Ini ide berkembang terus yang saya bilang tadi. Sampai kemudian ada ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita bingung apa itu pendamaian. Kenapa Kristus mesti jadi juruselam. Kita bingung. Tahu-tahu kita Kristen. Akhirnya kita belajar sedikit-sedikit. Baru kita thank you, thank you, thank you, thank you. Come see ya, come see. Terus mulai satu-satu. Kita tidak pernah deal. Ngerti dulu baru jadi Kristen. Gak pernah. Kita jadi Kristen baru kita mulai mengerti satu per satu. Dan tema yang paling besar adalah kita menjadi baru. Benar-benar kita menjadi baru. Kita memiliki kegiatan dan cara hidup yang baru. Realita hanya baru atau lama. Tidak bisa palsu, gak ada palsu. Hanya ada yang baru atau lama. Tidak ada yang palsu. Kemudian pelayanan hanya satu jenis pelayanan. Pelayanan pendamaian. Yang efeknya adalah hujan berkat. Damai kok. Pelayanan damai bagaimana? Seperti pergi ke anak-anak di daerah itu pelayanan damai. Seperti saudara pergi ke tempat pemulung itu pelayanan damai. Seperti saudara bicara ke teman kerja itu pelayanan damai. Bukan berdebat. Hindari perdebatan. Seperti saudara melayani apa saja. Dan di gereja ini saudara melayani itu adalah karena pelayanan damai. Efek dari pendamaian dikerjakan Kristus. Kalau saya tidak Kristen, saya sedang beribadat dari tiga gabungan agama. Papa kakek saya dari Tiongkok. Tapi semua cowok-cowok itu mendarat di Jawa Barat. Mau tidak mau harus asimilasi dengan Jawa Barat. Akhirnya kami di daerah, lahir di sebuah daerah yang agama leluhurnya disitu adalah Hindu Wiwitan. Sunda Wiwitan itu Hindu. Hindu Jawa Barat. Ada Hindu Bali, ada Hindu Kaharingan di Kalimantan. Tapi di Jawa Barat itu Wiwitan. Kami belajar dengan kearifan lokal yang Hindu itu. Lalu gabungan dengan apa? Islam, karena di kiri kanan sudah Islam. Jadi kakek saya, akong saya beli tanah kepada seorang haji. Dikasih yang terbaik pinggir jalan. Oh akong lebih hormat lagi. Ada apa-apa ajak haji upacara sama-sama. Lalu yang ketiga, titipan dari leluhur. Ada meja abu, tiga susun. Sekali masak, lima puluh macam masakan. Kalau sembahyang tahun baru dan sebagainya. Pakai dupa, pakai hiyo dan sebagainya. Tiga ini bergabung. Oh saya dibesarkan. Saya masih ingat sampai usia saya sekolah minggu masih sembahyang. Ya sudah kalau tidak Kristen saya disitu. Saya tanya Anda di mana kalau tidak Kristen? Boleh koreksi. Boleh munur ke belakang. Rasakan bedanya. Kristen begitu praktis, begitu simpel. Sambil tidak boleh lupa orang tua. Sambil tidak boleh lupa leluhur. Sambil tidak boleh lupa bagaimana hormat. Tidak boleh lupa berani belajar mengorbankan segala sesuatu. Demi sesuatu yang dianggap sebagai sesembahan. Ini Kristen. Tetapi begitu simpel tanpa dupa. Begitu simpel tanpa harus urus banyak dewa. Begitu simpel tanpa... Ada lagi kutukan-kutukan yang menakutkan kita. Tidak ada Kristen. Sudah pernah rasa dikutuk? Tidak ada. Kutuk terjadi pada kita ketika kita tidak beres menghadapi anugerah Tuhan. Itu alarm untuk kita mengerti bahwa kita harus segera tinggalkan permainan kutuk itu. Kita harus hormati permainan anugerah ini. Barulah muncul lagi harumnya pelayanan pendamaian itu. Jadi tidak heran di kolong langit ini Kristen juara. Kalau sudah klik religion in the world. Kristen 33%. Islam 22,5%. Budi 9%. Hindu 7 atau 8%. Sisanya persen-persen sisanya yang kecil-kecil sampai selesai. Juara 33% Kristen. Ini bukan karena pakai senapan. Ini bukan karena jual beli. Ini karena ada yang desain. Wah kita bersyukur tak terkira ketika kita dikatakan diberi hati yang baru. Diberi roh yang baru. Benar-benar diganti semua. Di refresh semua. Dan kita tidak tolak lagi. Lalu bukan saja dipaksa tetapi kita didampingi oleh para kletos. Oleh penolong yang agung itu. Untuk kita makin lama makin mahir. Makin berani pindah. Dan berani untuk produktif lebih maksimal. Dengan pelayanan pendamaian kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Dan membawa kita hidup semakin lebat berbuah. Di tangannya. Amin. Bapak di sorga kami bersyukur. Atas anugerahmu yang tak terkira. Bawalah kami mengerti lebih jauh. Lebih dalam. Lebih menyentuh. Tentang bagaimana hari-hari Tuhan menghadirkan dirimu. Melampaui satelit menaungi kami. Memantau kami. Mendampingi kami. Dan menetapkan kami menjadi seorang pemenang di tanganmu. Tuhan terima kasih. Untuk firman yang sekali lagi merefresh kami dan menguatkan kami. Mohon Tuhan menumbuhkan dan membuahkan lebih produktif lagi. Dorongan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Gembala agung jiwa kami. Dan gereja kami. Kami berdoa. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati. Terima kasih.